Oh ya tadi ngomongin katanya kan anak bunda kan anak pespa ekstrim sebelumnya Awalnya punya anak yang bergaul di dunia pespa ekstrim itu gimana? Apa nggak cemas bunda nih? Ya kalau dibilang cemas bagi orang tua pasti cemas Pernah nggak bunda marah-marah sama anaknya? Walah lele jangan mainan kayak gitu Kayak gitu bener Nggak, nggak juga Karena menyikapinya ya yang penting dia tidak kriminal aja Nah kalau ngomongin komunitas pespa ekstrim Ini kan komunitas besar yang ada di Indonesia Dan kata bunda tadi di vlog kak Ita Tadi kan bunda pernah nampung anak-anak seluruh penjuru Indonesia Siapa anak-anak yang paling berkesan yang pernah tinggal di sini nih? Oke guys jadi hari ini kita lagi ada di Yukum Jaya Di tempatnya bunda Bundanya anak pespa ekstrim Dan sekarang kita lagi sama kak Ita nih Halo kak Ita Ayo kak Ita kita ikutan tempatnya bunda Jadi hari ini kita mau grebek rumahnya bunda Bunda siapa namanya Langsung aja kita kenalan Kita ajak ngobrol-ngobrol Dan di sini banyak banget temen-temen Anak pespa ekstrim lagi ngumpul di sini Udah nggak asing lagi ya Mereka ini kebanyakan orang-orang Medan Semua ini kebanyakan orang-orang Medan Di sini ada Mbak Lisa ini ya Mbak Lisa kan ya Pacarnya Mbak Alvin Oke saya mau kesana Kita mau ngobrol sama bundanya Anak pespa ekstrim Dan semua ini temen-temen kita ini Orang jauh semua Siapa orang paling jauh yang ada di sini? Siapa yang paling jauh? Medan Medan yang paling jauh? Orang Medan ada berapa orang di sini? 8 8 orang termasuk cewek itu Oke Kita mau ngobrol-ngobrol sama bunda Selamat sore bunda Selamat sore Nah di sini kita lagi sama bunda Siapa namanya? Bunda Endang Bunda Endang Bunda Endang ini Kok bisa bunda? Kok bisa akrab sama temen-temen Pespa ekstrim ini Gimana ceritanya bunda awalnya nih? Ya karena anaknya anak-anak pespa Oh jadi anak bunda nih Anak pespa ekstrim Terus suami bunda Ada di rumah sini? Bukan Kalau bunda nih aslinya orang mana? Orang Palembang Wow orang Palembang Sekarang tinggal di Lampung Oh ya tadi ngomongin katanya kan Anak bunda kan anak pespa ekstrim sebelumnya Awalnya punya anak yang bergaul di dunia pespa ekstrim Itu gimana? Apa enggak cemas bunda nih? Ya kalau dibilang cemas Bagi orang tua pasti cemas Pernah enggak bunda marah-marah sama anaknya Wah lah lele Jangan mainan kayak gitu Kayak gitu bener Enggak juga Karena menyikapinya Yang penting dia tidak kriminal aja Sudah Cuma itu aja prinsipnya Prinsipnya dia tidak bermain di kriminal Tidak merugikan orang lain sudah cukup bagi saya Nah bunda Pernah enggak bunda ada pemikiran Untuk anaknya berhenti menjadi anak pespa ekstrim? Itu akan ada waktunya sendiri Tidak pernah terpikirkan untuk dia berhenti atau itu Bagaimana itu akan ada waktunya sendiri Ada masanya sendiri Nah kalau ngomongin komunitas pespa ekstrim Ini kan komunitas besar yang ada di Indonesia Ya kan? Dan kata bunda tadi di vlog kak Ita tadi kan Bunda pernah nampung anak-anak seluruh penjuru Indonesia Ya benar Siapa anak-anak yang paling berkesan yang pernah tinggal di sini nih? Kalau dibilang berkesan itu berkesan semua Sangat berkesan buat anak-anak Karena ya dengan pribadi masing-masing Dengan cerita masing-masing itu Punya kesan sendiri terhadap saya Terhadap keluarga saya di sini juga Siapa tau ada salah satu anak itu Walaupun dia udah berhenti mespa ekstrim Dia tetap ke sini kayak gitu Masih Masih banyak Masih banyak Bahkan anak-anak yang dari luar provinsi Iya Contohnya tadi ada satu Itu dua tahun yang lalu Mbak Ayu ini kan sudah pernah transit di sini juga Mbak Ayu kunyil ini Itu pernah transit Dan sekarang dia jalan lagi Itu tadi Kita menjalin satu rahminya ya Dengan baik Dengan anak-anak Gitu Ya mereka buktinya Jalan lagi ke Medan Mampir lagi Walaupun sudah dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu ya Mbak Unyul ya? Dua tahun yang lalu Tahun 2021 Ya Kalau ngomongin yang paling berkesan Pasti ada yang paling bandel nih Dari sekian banyak anak-anak ini Ada Kalau dibilang bandel ada Pasti ada yang bandel Misalnya pas kumpul-kumpul di sini Terus tau-tau ribut sama-sama temennya Ada Banyak 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 Terus bagaimana Cara budak menyikapi Anak-anaknya Ya Ya mereka didudukin Dikasih mereka arahan Bahwa itu tidak baik Ya sebagai orang tua saja lah Ya Menasihatin anak Jadi disini bunda ini Bukan sebagai ketua Anak pespa ekstrim Bukan Saya bukan Bukan anak komunitas juga Cuman Tempat wadah untuk anak-anak Ya istilah katanya Menjalin seratur hamis Satu sama lainnya Iya Mantap Mantap Nah Terus kalau ngomongin bunda Kan kumpul sama temen-temen Kayak gini ya Pastikan bunda Mohon maaf nih Bocah-bocah nih Ngabisin beras Iya kan Makannya Minumnya Itu bagaimana bunda Alhamdulillah Kalau soal rejek itu Tuhan selalu ada Jadi bunda ikhlas nih Nah harus Harus ikhlas ya Jadi kayak gitu teman-teman ya Nah dari perbincangan kita Sama bunda ini Kita bisa menilai Betapa lapangnya Hati bunda Buat teman-teman Mereka ini Teman-teman kita ini Anak-anak pespa ekstrim Dan sekarang Giliran kalian semua ini Yang Kedepan kalian harus Membalas budi Buat bunda nih Membalas budi ya Istilah katanya gini Mereka tidak perlu Membalas budinya Untuk satu materi Yaitu Menjalan silaturahmi Mereka baik-baik saja Keadaan mereka sehat Bisa pulang ke rumah Masing-masing Bisa Bisa mengayomi teman-teman lainnya Bisa menjadi banyak transitan Tempat-tempat yang lainnya Insya Allah Saya sudah senang Mantap Mantap Oh ya bunda Ini saya ada sedikit rejeki Buat bunda nih Buat bantu-bantu Beli Apa ya Beli beras atau beli Jajan bunda nih Nah ini Ya sama-sama bunda Oh ya sekarang Saya mau lanjut Sama teman-teman Yang ada disini Nah disini nih Ada dua cewek Cantik nih ya Ya Disini Namanya Bersama ini Mbak Lisa Mbak Lisa Orang mana Medan Orang Medan Dan ini mbak kunyil Iya Orang mana Bandung Orang Bandung Satu orang Medan Satu orang Bandung Jauh-jauh semua Teman-teman Yang disini Semua cowok-cowok Disini Orang jauh semua Dan disini tadi Kita tuh Barusan nge-vlog sama Kak Ita Kak Ita tuh Beliin Gitar nih Gitar Kentrung nih Buat teman-teman yang ada disini Katanya kemarin gitarnya sempit hilang Siapa kemarin Kehilangan gitar Apa-apa ini Kilangan gitar Jadi kalau gak punya gitar kayak gini Susah cari duitnya bang ya Oke Kita mau ke depan Kita mau lihat Motor-motor mereka Teman-teman ya Nih Ini motor-motor mereka nih Ada banyak banget Gak tau ini motor punya siapa Ini juga Disini motor-motor Pespa semua Hampir semua Ini ada motor antik Dan ini tadi Kayaknya suaminya bunda nih Langsung aja kita temuin Halo om Om siapa namanya Om Selamet Om Selamet Om Selamet nih Dulunya apa Anak Pespa ekstrim nih om? Bukan Saya bukan Bukan komunitas Pespa Bukan Gak pernah main motor juga Gak pernah saya Lah Kok bisa sekarang Jadi kumpul Tempat kumpulannya Anak-anak Pespa ekstrim Di rumah om Selamet nih Dari anak sih tadinya Anak kan ikut-ikut Itu Pespa juga Ya awalnya cuman Anak-anak sini aja Awalnya Terus lama-lama tuh Di depan Di depan Terus lama-lama kan Kurang Istirahatnya kan Kurang nyaman lah Biar dibawa masuk Biar istirahatnya Biar enak Bisa Tiduran Gak kepanasan gitu loh Itu aja Jadi Om Selamet gimana Om menanggapi Suasana rumah Om Selamet Sekarang Jadi tempatnya Temponnya Anak Pespa ekstrim Seneng aja Seneng aja malam ya Apa gak berisik Gak berisik Gak apa-apa Namanya orang banyak Anak Kayak anak-anak saya yang kecil juga Gak masalah Gak takut Jadi ini anak yang berapa ya om Anak yang terakhir Ini anak keempat Kok yang terakhir Jadi gak mau nambah lagi Ya udah ini Udah cukup aja Lama ya Oke Sukses selalu Buat Om Selamet Ya selalu ya Makasem Selamet Jadi seperti ini teman-teman ya Suasana rumahnya Bunda Bunda Endang Namanya ya Bunda Endang Rumah ini Itu tuh buat tem 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 apa namanya ini ya Transitan Tempat transit Anak pespa ekstrim Anak pespa ekstrim Dari seluruh penjuru Indonesia Teman-teman ya Jadi gak cuma anak Medan Anak Di Sumatera aja Tapi banyak banget Ada yang dari luar Sumatera Contohnya disini ada gak dari luar Sumatera nih Ini Bekasi Ini Bekasi juga Jadi ini orang Bekasi Ini orang Bekasi Ya Bang siapa namanya tadi belum kenal Avan Avan Bang Avan Kalau ini bang siapa Bang Arif Orang mana Medan Orang Medan Wow Yang ini nih Bang siapa Reja Bang Reja Orang Medan Ini bang Angga Bang Angga orang Bekasi Terus ini Peri Orang mana bang Orang Medan Orang Medan juga Terus yang abang ini Reja bang Abang Reja Orang Medan Medan Jadi orang Medan tuh banyak banget disini Gak tau misinya ngapain aja mereka orang Kalau bisa berhenti disini Kalian Kok bisa tau Kalau disini tuh tempat transitannya Anak-anak pespa ekstrim tuh gimana ceritanya bang Ini bang Awal ceritanya kok bisa Tempat ini kok jadi Tempat transitan Siapa yang ngabarin abang ini Kalau disini ada tempatnya Kawan-kawan pespa juga bang Tapi apa sebelumnya belum pernah kesini Belum Pas awalnya kaget gak bang Datang kesini nih Kaget bang Kaget Kagetnya harusnya Wah gitu ya Kaget banget Oke Jadi Karena ini suasananya udah sore juga Saya pengen ngobrol sama dua cewek yang disini Mungkin ada di part selanjutnya Jadi makasih buat temen-temen yang ada disini Jangan lupa kalian share video ini Kalian ikuti halaman facebook ini Saya Uren Channel Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye